Warnanya guys Kepalanya putih Dapat di lubang ini guys Yang berbusah kayak gini Ini dia ikannya Masih kecil guys Kita dapat kulus guys Selalu saja guys Kita dapat bulus di sungai ini ya Karena memang sungai ini sungai jernih guys Ini bulusnya Besar sekali guys Lumayan besar lah ya Daripada yang kemarin-kemarin Ini kalau gigit mah lumayan bisa buntung guys Tangan kita guys Ini gemuk sekali badannya Nah guys Saya ingatkan minggu ini Mau ada giveaway yang ke-6 ya guys Jadi teman-teman bisa pantau channel ini Biar gak ketinggalan giveaway-nya guys Dan juga dibantu subscribe ya guys Biar saya lebih semangat Membuat konten-konten video saya selanjutnya guys Nah jadi guys Ini mau dibawa gak? Seterah Bawa boleh Ini badannya gemuk guys Jadi kita bawa ya Koleksi Tenang-tenangan Ini ukurannya lumayan besar guys Kalau kecil-kecil sih Kita rilis lagi nih Nah guys Ini sungai-sungai ini Mulai surut ya guys Karena udah Beberapa hari ini Mulai kemarau guys Ini juga udah mulai cerah cuacanya Dan saya mau cari Cana Limbata di sekitaran sungai ini guys Semoga saja kita dapat Cana Limbata yang bagus ya guys Oke dan ini mau saya bawa guys Lumayan ya Di rumah mah kita goreng-goreng guys Oke guys Kita lanjut ya Oke jadi Saya mau mancing di sekitaran sungai ini ya Ini sungai terbesar di daerah saya guys Nah semenjak musim kemarau Ini sungainya jadi agak kecil Seperti ini guys Ini sekecil-kecilnya kayak gini Kalau lagi musim hujan mah Lebih besar dari ini guys Nah biasanya kalau Di sungai yang besar Kita cari kubangan-kubangan Yang di pinggirannya guys Nih kayak gini nih Ini bekas luapan airnya ya Jadi kita coba disini dulu guys Ini perhatikan umpannya Udah saya pasang Wuh guys Langsung datang ikannya guys Wuh Kepanjangan talinya Wow ada dua guys Tuh ada dua ikannya Kita harus pelan-pelan Jangan sampai kabur Dapat satu Ini satu Kita Wuh kabur Wuh kabur guys Yang satunya kabur Kita pancing yang satunya lagi Nah Dapat guys Yang satunya lagi kabur guys Kesana Tadi kemana ya Tadi kemana ya Kabur kayaknya Wih Yang satunya lagi Gak ada Hilang guys Wah Harusnya sih Dapat sepasang saya guys Ternyata Ternyata disana guys Masih ada Tuh Tuh Ini satu Itu satu lagi guys Tuh Nih Ini poin pertama saya Guys Tuh Warna rimnya tebal Kayaknya sih ini Kalau sepasang ini Jantannya guys Kita coba amankan dulu ya Kita Coba Pancing yang satunya lagi guys Nah Kita coba pancing yang satunya lagi guys Biar dapat sepasang Semoga aja kena ya Tadi kemana ya Biasanya kalau udah kabur mah agak susah guys Masih mau guys Lepas lagi Lepas lagi Si cacingnya udah dimakan sepotong guys Biasanya dia kenyang dulu nih Gak apa-apa lah guys Biar si betinanya Tinggal disini saja Kita tinggal ya Karena kita udah dapet yang jantannya guys Oke Kita lanjut ke atas sana guys Oh Ikannya udah nungguin guys Nih Saya coba lempar ya Set Wah malah ke depan guys Ya elah Malah ke depan sana guys Dia kesini tuh Nah Dapat guys Dapat guys Iya Ya elah Susah guys Aduh 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 Licin Oh Rim Orang guys Kita amankan ya Nanti kita hitung ya Pendapatan kita di sungai ini Berapa ekor guys Kita amankan Kita cari lagi guys Nih Tadi kita dapat disini ya guys Kita coba di depannya guys Disininya nih Semoga ada ya Tuh Guys Wah Uh Uh Ya elah Aduh Aduh Kabur guys Gak apa-apalah Kita cari lagi guys Aduh Lumayan besar lagi itu Kita cari lagi guys Nih kita coba lagi disini guys Siapa tau masih ada ya Tadi lumayan besar guys Yang lepas Masih ada ternyata guys Ah gila Disini channel limbatanya guys Memang tempatnya ini Tempatnya channel limbata guys Tapi warnanya kurang bagus tuh Gak apa-apalah Kita bawa dulu guys Biar Nanti kita hitung Total keseluruhannya Dapat berapa ekor disini guys Oke lah Ini kita lepaskan dulu Kita lanjut lagi guys Oke guys Kita coba di kubangan besar ini guys Semoga ada ya Biasanya sih Kalau misalkan Di air yang tenang kayak gini Ada penghuninya guys Nih di depan saja Gak usah jauh-jauh ya Tuh guys Dapat guys Dapat guys Dududududududududududududu Nah Ini warnanya lumayan cakep nih Kita amankan guys Kita bawa dulu ya Birunya udah dapet Walaupun gak terlalu tebal rimnya ya Oke mantap Nih di tempat kayak gini Biasanya Sering ada sarang Anakan Cana Limbata guys Atau sarang Cana Limbata Yang sedang beranak ya Kita cek guys Kepanjangan talinya Tuh Lihat anakannya guys Benar sekali guys Banyak bebiannya tuh Kita cari indukannya guys Tapi ini anakannya udah agak besar ya Kita coba cari indukannya guys Disini nih kayaknya Bentar Saya pendekin dulu Talinya guys Biar gampang dimasukin ke lubang Wah Dimakan guys Wah Aduh Lepas lagi guys Ini lukanya tadi Kita cek lagi guys Ya aku tau masih mau makan dia ya Wah Masih mau makan guys Masih mau makan tuh Ya elah Ini dia indukannya guys Kayaknya sih ini Betina atau jantan ya Kurang jelas guys Tapi warnanya agak terlalu bagus Kita lepas lagi guys Lagi jaga anakan ya Kita lepas lagi disini guys Nah Kita cari yang Bagus ya Karena saya belum dapat yang bagus nih Kita lanjut lagi guys Widih Gila Eh lumayan gede amat bed Anggir Jauh gede-gede Buset warna nang guys Wow Sekarang mang labet Dapat jackpot guys Hahaha Gila guys Langsung lepas ya untungnya ini Sama kailnya guys Buset Ini warnanya Gila Mantap sekali guys Ini yang istimewir Didapatkan Kang labet guys Mang labet Hahaha Ini spek kontes nih Biru atas bawah guys Rim merah ya Eh mantap guys Kita amankan ya Birunya mantap guys Ini lagi turun gerimis ya guys Turun hujan Hujan panas Kalau disini hujan poe guys Mana Tarik Eh Belet Oh guys Dapat guys Oke Kecil guys Tuh Ukurannya Kecil Tapi rimnya Udah tebal Tapi warnanya Belum bagus ya Belum keluar Kita rilis Rilis aja guys Oke Kita lanjut lagi Wih Dapat dia guys Angkat kan Mantap Aman kan bed Nah ini tuh Udah mulai panas lagi Cuacanya guys Kita lanjut ya Sungainya masih jauh guys Masih ke atas sana tuh Eh mantap sekali Ini bekas telur burung guys Bekas menetas telur burung ya Manggo bed menemukan Ini Banyak di bawah Oh itu guys Tuh sarangnya tuh Coba bed Tinggal bed Hanya Ayu Nah Ah Kumaha Karakumaha Hah Ayo coba ya Tinggal dia selamat menikmati masih kecil-kecil ya guys anakannya ya nah jadi memang burung ini sering bersarang di pinggiran kali seperti ini guys atau di pinggiran sungai ya ini sekilas kalau sarangnya hampir mirip seperti lumut guys ditutupi sama daun-daun seperti itu tuh nah ini pinggir sungai seperti ini dan sungai ini masih panjang ke atas sana guys nanti kita naik ke atas ya oke kita lanjut guys ke atas kita cari cana limbata lagi nah sekarang tinggal saya guys nih disini ada kubangan guys kubangan kecil nih umpan saya perhatikan ya kita coba celupkan guys oh wah gak dapat guys hmm dapet dong kita cek warnanya guys wah warnanya kayak gini guys kita amankan dulu ya kita lanjut lagi mantap lihat guys umpan saya dimakan tuh cacingnya dimakan guys ih kepalanya putih guys tuh muset warnanya juga bagus guys ini kepalanya putih uh uh gak tau kenapa nih genetik atau apa ya wih mantap sekali guys oke mantap kita amankan guys hi 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 rimnya tebal sekali rim kuning oke 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 guys ini dia hasil mancing saya dan juga kawan saya guys kita dapat banyak sekali nah kita review langsung ya guys dan juga ini saya dapat bulus guys oh ha ha digantung kan guys nah kita review guys seperti biasa ya kita pilih yang warnanya bagus aja ya ini kita dapat berapa ekor ya yang bagus ya kayaknya yang benar-benar bagus kita dapat sedikit guys nih ini rim merah tuh satu ya mau saya pisah nih yang kayak gini gini guys yang paling bagus yang paling bagus sekali guys warnanya wuh nuset ini nih calon single tank di rumah saya guys dua dan ini yang unik guys saya dapat satu ekor yang kepalanya putih tuh ini gak tau genetik atau bekas luka ya putih kayak gini nih tuh kayak bekas luka ya sisinya kekelupas tapi warnanya bagus guys nah mungkin kita dapat beberapa doang guys yang warnanya bagus yang lainnya biasa-biasa aja ini kayak gini nih jadi warna birunya belum tebal ya jadi ikan ini ya sebagian yang warnanya kurang bagus dan juga ukurannya kecil mau saya lepas ya guys nih kita dapat banyak guys beberapa kali saya mancing di sungai ini selalu dapat banyak guys karena memang selama kita mengambil cana limbata tidak berlebihan cana limbata itu gak bakalan habis guys terkecuali ya diambil semuanya mau yang kecil maupun yang besar kita ambil itu bakalan cepat habis ini yang kecil-kecil dan warnanya kurang bagus mau saya lepas lagi ya kita pilih dulu ya guys nah yang ini yang mau saya lepas guys ini ukurannya kecil-kecil dan juga warnanya kurang bagus ya nah ini yang mau saya bawa nih guys tuh yang warnanya udah jadi semua ini ada 5 ekor kita lepas dulu yang ini ya guys kita rilis dulu guys wuhuu wuhuu banyak sekali guys oke guys kita dapat cana limbata yang biru-biru memang disini tempatnya cana limbata berwarna biru guys nih dan juga saya dapat ulus ini mau saya bawa guys oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye